Terima kasih Romo Venus dan Romo Baby, Yang Mulia Bapak Uskup, Petra Fikjen, para Romo, serta peserta Sinode 5 yang saya kasihi. Saya ingin mengembalikan kita ke buku panduan yang kita sudah pegang. Pertama, ini adalah hasil rumusan Prasinode yang bukan rumusan Sinode 5. Nah, kita beri nama buku ini sebagai panduan supaya memandu kita untuk berjalan pada jalan yang sudah diarahkan oleh tim SC. Karena sering saya bilang di Prasinode, tim Perumus itu korneknya tim SC, drivernya tim SC. Mereka mengarahkan dan membawa kita kemana, kami siap membantu. Makanya saat ini juga sebagai kornek saya membantu melanjutkan apa yang sudah diarahkan oleh driver untuk Sinode kita. Nah, kembali ke buku, biar buku ini menjadi produk berharga untuk kita pakai selama proses ini. Kami cuma mau mengatakan bahwa ini buku panduan seperti kita pakai Google Map. Ketika kita berjalan dan kita tidak tahu tempat di mana kita tuju, kita pakai Google Map supaya Google Map membantu kita untuk diarahkan pada jalan yang kita tuju. Tapi ada kemungkinan Google Map mengarahkan kita salah. Maka memang kita perlu berjalan mengikuti jalur itu sambil melihat kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga panduan ini adalah Google Map untuk membantu kita dan bukan sebuah produk kebenaran dari Sinode. Karena kita bersinode untuk menghasilkan arah dasar, visi dan misi untuk 5 tahun ke depan. Maka harapan kami agar dengan dipandu oleh buku ini, kita tetap fokus berjalan pada apa yang ingin kita raih bersama dari Sinode 5 ini. Ada beberapa tahapan dan proses yang sudah kita lalui dan pada kesempatan ini, coba kami tim Perumus memberikan sebuah refleksi kritis untuk proses dan isi dari proses yang kita lalui dalam sebuah metode yang namanya refleksi kritis untuk tema Sinode 5. Catatan, sebelum kita melihat hasil refleksi itu pada halaman 64 sampai dengan 83, ingin saya menyampaikan kepada Bapak Uskup, para Romo dan Bapak Ibu, supaya kita paham kenapa refleksinya seperti ini. Pertama, bahwa tema Sinode ini atau refleksi ini dibingkai dalam 4 hal ini. Pertama, Tor Sinode 5 kita yang ada di buku ini pada halaman 21 sampai 31. Itulah pedoman awal untuk kita melakukan perjalanan bersama. Kemudian, kami juga membuat refleksi ini setelah melihat kembali pedoman atau panduan FKD KBG yang kita buat. Karena di sana, kita diberikan beberapa pemahaman dan konsep tentang tema-tema yang kita geluti lewat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Dan hal itu kami sudah ungkapkan kembali juga di dalam refleksi ketika kita menyampaikan kembali misalnya yang dimaksudkan dengan persekutuan itu apa, partisipasi itu apa. Dan sambil tetap kita ingat apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Uskup semalam. Supaya penyampaian Bapak Uskup semalam baik untuk menjadi modal dalam refleksi dan diskusi kita lebih lanjut. Kemudian, bingkai yang ketiga itu rumusan hasil Prasinode Peroki dan Dekenat yang sudah kita buat dan juga sudah terkristal di dalam buku ini. Setelah kami berkumpul dengan tim perumus dan tim SC, kami bersama-sama melihat hasil rumusan Prasinode Dekenat untuk kami coba mendata ulang sehingga menghasilkan seperti ini dan kami juga beri catatan kritis dan refleksi. Hasil dari itulah yang coba saya rumuskan lagi dengan refleksi yang sudah ada di sini. Maka refleksi ini pertama-tama bertujuan agar kita tetap fokus pada isu dan harapan pokok yang telah kita temukan dan rumuskan bersama dari Prasinode 3 Dekenat. Sehingga pada bagian akhir, kami coba memberikan inspirasi biblis dan teologis atas harapan-harapan yang ada agar kita tidak keluar dari rel dan prinsip kerajaan Allah dalam membangun gereja untuk kembali dan selalu berkiblat pada kitab suci dan ajaran teologi sebagai dasar iman dan fondasi hidup menggereja. Dan akhirnya kami juga perlu menyampaikan bahwa refleksi pastoral atas isu dan harapan yang ada bisa dimaknai secara aktual dan kontekstual sesuai eksistensi dan perubahan zaman Hik Et Nun. Dengan kata lain, tujuan dari bagian ini agar pergulatan kita tetap relevan sesuai sikon yang sedang mengitari kita. Sehingga secara khusus dalam konteks bingkai Sinode 5, kita dibantu merancang dan membangun arah dasar visi dan misi karya pastoral gereja lokal kita 5 tahun ke depan. Metode yang kami pakai untuk membuat refleksi ini mengikuti metode yang dibuat oleh Sinode para Uskup Sedunia. Maka dokumen kerja tahap kontinental dijadikan sebagai inspirasi untuk kita menyusun ini. Sudah tercatat di bagian pendahuluan bagian ini. Nah, dokumen metode gaya refleksi kritis dari dokumen kerja tahap kontinental itu mencakup beberapa hal. Dimulai dengan pengantar, lalu menyampaikan perjalanan Sinode yang dilalui oleh kuskupan-kuskupan dan tadi malam bapak-kuskup sudah singgung kepada kita di kuskupan kita dengan dikomandoi Romo Baby, kita turun ke peroki, mengumpulkan bahan yang akhirnya mengirimkan 10 halaman ke KBI. Dari KBI mengirimkan 10 halaman ke konteks Asia. Dan metode mereka adalah dokumen kerja tahap kontinental yang meliputi perjalanan Sinode itu. Kemudian mendengarkan sabda Allah sebagai inspirator dan memberikan interpretasi atau pemaknan dalam apa yang kami namakan sekarang itu refleksi kritis pastoral. Nah, itulah yang dibuat di refleksi ini. Seluruh hasil refleksi, khusus untuk Sinode 5 punya tema, bisa dilihat di buku halaman 65-83. Dalam bahan ini, ketika Bapak Ibu menemukan tanda kurung, itu bermaksud untuk mengingatkan kita konektivitas dengan bahan sebelumnya supaya tetap berkesinambungan. Ingat pesan Bapak Uskup semalam, bahwa kita tidak melahirkan yang baru. Yang bisa adalah memberikan pemaknaan baru pada apa yang sudah ada. Itulah yang coba kita buat dalam refleksi di bagian 4 dari setiap tema. Dan terakhir, kalau meminjam kotbah kemarinnya Bapak Uskup, refleksi ini adalah cara kami memaknai dan belajar dari janda miskin untuk berubah menjadi janda kembang. Maksudnya apa? Kalau janda miskin memberi seluruh nafkanya untuk persembahan simbol pengorbanan dan loyalitas, kita yang hadir di sini juga telah memberi diri simbol persembahan dan loyalitas kami tim Perumus dan tim SJ juga sudah memberi diri habis untuk membuat panduan ini. Tapi kami berharap menjadi janda kembang, itu artinya Bapak Ibu mengembangkan apa yang sudah ada di sini dalam diskusi selanjutnya. Itu maksudnya. Romo Al-Fos ini sebut janda kembang langsung berkembang dia punya bibir. Oke, para Romo dan Bapak Uskup, kami tidak akan membacakan secara keseluruhan supaya kita membaca sendiri. Mungkin kami hanya membacakan refleksi terakhirnya dari setiap tema untuk memacu dan mungkin juga memancing kita berpikir lebih untuk menjadi janda kembang tadi. Kita lompat ke halaman 67. Refleksi pastoral untuk tema pertama, Bangkit dan bergerak bersama. Aneka bentuk keterpurukan dan kesuraman hidup yang sedang terjadi di sekitar kita, itu kita tulis kurung, itu artinya bisa lihat kesana nanti, bukti-bukti dan data-datanya. Mendesak dan memacu kita untuk segera bangkit dan bergerak bersama. Kebangkitan dan bergerak bersama merupakan imperatif dan harapan Yesus. Ucapan, hai orang muda, bangkitlah. Kepada pemuda dari Nain merupakan ajakan Yesus untuk kita. Hai umat kuskupan dan pasar, bangkitlah. Kita perlu bangkit dari keputus asaan dan kehilangan harapan seperti yang diekspresikan Marta dari kematian saudaranya Lazarus. Kalau Tuhan ada, pasti saudaraku tidak mati. Tuhan tak pernah tak ada dalam perjuangan kita. Tuhan tak pernah tidur. Tuhan sudah terinkarnasi dan kebangkitan adalah puncak dari inkarnasi itu. Itu ada di landasan bibis dan teologis. Gagasan dari teolog Volkhar Pahlenberg. Yang perlu dari kita yakni belajar dari dua orang murid ke Emmaus untuk membangun kesadaran bahwa Yesus selalu berjalan bersama kita. Bertanya tentang persoalan-persoalan yang sedang kita geluti dan selalu mengajak kita untuk membuka pengertian dan pemahaman kita dalam ekaristi. Saat di mana kita memecahkan roti bersamanya untuk memecahkan persoalan hidup kita. Selama perjalanan menuju Emmaus, menurut Alfred Bridge, Yesus dengan sabar membimbing kedua murid tersebut dari keputus asaan menuju perayaan dan juga bermaksud untuk menumbuhkan iman keduanya sedemikian rupa sehingga mereka dapat melihat kehadiran nyata dia dalam pemecahan roti. Kita juga perlu belajar dari gereja yang berjuang bangkit, keluar dari kuburan, keterpurukan, dan kekelaman hidup pada masa-masa tertentu dalam sejarah gereja kita. Kita ingat masa-masa kelam gereja dan bagaimana mereka berusaha bangkit dan kita juga ingat kita berusaha bangkit dari keterpurukan pandemi COVID-19 seperti yang dijelaskan Bapak Uskup semalam. Karena salah satu hal yang membuat kita mengambil tema bangkit dan bergerak itu terinspirasi oleh tema G20 yang terjadi di Bali setelah COVID-19. Recover together, recover stronger. Itulah kenapa kita memilih tema bangkit ini. Bangkit dan bergerak bersama perlu kita lakukan karena itu merupakan pilihan yang mesti kita lalui untuk membuat iman makin tangguh dan mampu memberikan kesaksian bagi dunia. Maka kita kembali ke beberapa persoalan yang muncul dari tema tahun 2019 dan tahun 2020. Sehingga tema kebangkitan masih punya ikatan dengan tema pastoral di Sinode 4. Kedua, gereja Sinodal. Refleksi kritis bisa dilihat di halaman 70. Sebagai gereja lokal keuskupan, kita merupakan gereja partikular yang tak terlepas dan tak terpisahkan dari gereja universal. Maka gereja Sinodal yang dicanangkan oleh gereja universal merupakan impian dan perjuangan kita bersama. Melalui tema Sinode 5 ini, kita diajak untuk belajar dan berjuang berjalan bersama sebagai gereja Sinodal. Memang kita telah menemukan kenyataan bahwa banyak tantangan dan kendala untuk merajut gereja yang berjalan bersama seperti yang sudah ada di hasil Prasino D. Sebagiannya saya tulis di sini, kualitas pribadi yang egois, suka berjalan sendiri, susah bekerja sama dan bekerja bersama, kurang loyal terhadap kepentingan bersama dan pelayanan publik, susah dan berat melakukan regenerasi kepemimpinan, kurang melibatkan orang muda dan anak-anak dalam karya pastoral, masih gaptek, kuper, pasif dalam kehidupan publik dan politik. Namun demikian, kita juga telah membangun banyak harapan untuk gereja Sinodal. Itu di bagian 522. Harapan berjalan bersama untuk kebangkitan itu ditopang oleh kenyataan bahwa kita punya banyak fungsionaris pastoral yang masing-masing punya talenta. Maksimalkan potensi-potensi dan talenta para fungsionaris pastoral yang ada untuk teamwork dan working together dalam perjalanan bersama sebagai kabanan sekerja Allah, sambil membiarkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Regenerasi kepemimpinan sangatlah perlu untuk gereja Sinodal agar tongkat estafet pelayanan tidak rapuh di tangan generasi tertentu. Menjawabkan kerinduan regenerasi dan kaderisasi kepemimpinan tema pastoral 2018. Persekutuan. Refleksi pastoral persekutuan ada di halaman 73. Persekutuan gereja Sinodal merupakan representasi dari segitiga cinta ala Tritunggal, Bapak Putra dan Roh Kudus, bukan cinta segitiga. Karena itu, persekutuan yang dimaksudkan di sini lebih daripada sekedar perkumpulan atau kebersamaan. Ada cinta yang memersatukan, cinta yang adalah buah pertama dari Roh Tuhan, cinta itu bersifat agak baik dan karena itu lebih tepat disebut kasih. Kasih itu alah. Motonya Romovian dan Romopaskalis ini. Alah adalah kasih. Karena kasih adalah jiva dari persekutuan gereja Sinodal, maka ia tidak dibangun dan memang tidak dapat terbangun berdasarkan suka atau tidak suka, sejenis atau tak sejenis, seasal atau tidak seasal, dan aneka bentuk kesamaan yang mengikat kebersamaan. Persekutuan gereja Sinodal bukanlah kelompok minat. Ia merupakan kumpulan pribadi yang punya minat berbeda dan talenta berbeda, tapi punya visi dan misi yang sama. Dan perbedaan itu menjadi modal berharga untuk membangun komunio yang solid ke dalam, solid air keluar. Ini bahasanya Romo Deni di Presidio Dekanat, Bali Barat. Solid ke dalam, solid air keluar. Persekutuan gereja Sinodal bukan kumpulan subyek yang pasif tanpa kesadaran. Pribadi-pribadi yang tergabung dalam persekutuan gereja Sinodal selalu aktif dan sadar, berpartisipasi dalam visi dan misi bersama seperti yang ditunjukkan Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Itulah mengapa setiap anggota gereja memulai eksistensi dan kiprahnya dalam gereja dengan rahmat Sakramen Baptis. Melalui Sakramen Baptis, setiap pribadi dibenam untuk dimenteraikan dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Alphonsius Kolo, aku membaptis engkau dalam nama Bapak, dan Putra, dan Roh Kudus. Dengan itu, sahlah Romo Alphons menjadi misionaris, misi Udi. Dengan demikian, setiap pribadi yang sudah dibaptis mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah Tritunggal untuk menyelamatkan dunia. Persekutuan gereja Sinodal sangat mengharapkan partisipasi aktif dan sadar dari setiap pribadi yang tergabung dalam komunium. Dalam kenyataan dan pengalaman, bandingkan evaluasi Sinodal 4 yang sudah dibacakan oleh Romo Venus, kita telah menemukan kenyataan dan banyak tantangan untuk membangun dan memelihara persekutuan gereja Sinodal. Ada egoisme, sukuisme, minatisme, kepentinganisme. Ditemukan juga bahwa sikap dan gaya hidup menggereja seperti itu telah menjadi bumerang yang menghambat perjuangan kita untuk gereja beriman tangguh, mandiri, dan berani bersaksi dalam masyarakat menjemuk. Tema Sinodal 4. Konflik dan kompetisi kompetisi internal, baik pribadi atau kelompok, telah tidak cuma merusak persekutuan gereja. Soliditas, tapi juga merongrong cita gereja di ranah publik. Apakah itu yang diharapkan dari gereja bersaksi sebagai ekspresi gereja beriman tangguh? Pertanyaan ini juga perlu kita dalami bersama dalam Sinodal 5 ini. Karena, persekutuan gereja Sinodal tanpa iman yang tangguh akan mudah rapuh. Dan ketangguhan iman gereja tanpa berani bersaksi cumanlah beriman jago kandang. Padahal, kita dipanggil Tuhan untuk siap diutus sebagai anak domba di tengah serigala. Bandingkan materi Bapak Uskup semalam sudah jelas. misi gereja, misi ODI punya. Harus keluar, bukan di dalam terus. Tapi juga tidak sama dengan lohor. Keluar dengan visi dan misi. Kalau lohor itu keluar tanpa visi dan misi. Kira-kira gitu ya, Romo Iron Riz Dianto, teman kelas saya. Sambil bercermin pada evaluasi Sinodal 4, sambil bercermin pada evaluasi Sinodal 4 yang telah kita dengar dan kita baca, mari kita memikirkan bersama harapan-harapan yang telah dituangkan untuk persekutuan gereja Sinodal ke depan. Ada Gium Kuno, ini tentu sangat relevan untuk kita maknai. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mungkin kita pernah menjadi domba yang tercerai berai untuk kaum terbaptis. Atau menjadi gembala yang membuat domba tercerai berai untuk kami yang tertabis. Persekutuan cinta Allah teritunggal tak menghendaki hal atau kondisi seperti itu terus terjadi. Yesus selalu bersama Bapak dan Roh Kudus selalu menghendaki kita bersatu. Dan bukan untuk mereka ini saja, aku berdoa tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku dan aku di dalam engkau agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Bila kita selalu bersatu dan menyatukan diri dengan Tuhan melalui karisti dalam perjuangan maka perjuangan kita takkan sia-sia. partisipasi refleksi pastoralnya ada di halaman 77 kesetaraan setiap pribadi telah menjadi dasar partisipasi setiap orang dalam gereja. Setiap pribadi diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah baik sebagai pria maupun wanita entah sebagai pria atau wanita semua diciptakan unik dengan talenta masing-masing. Keunikan dan talenta itu merupakan anugerah istimewa yang perlu dipakai dan dikembangkan. Itulah mengapa gereja selalu membuka peluang dan memberi kesempatan kepada setiap anggota untuk berpartisipasi dalam hidup dan menghidupkan gereja apalagi gereja telah menempatkan diri sebagai persekutuan umat Allah tubuh mistik Kristus dan baik roh kudus. Maka mengambil bagian atau berpartisipasi dalam hidup dan menghidupkan gereja berarti kita sedang menghayati persekutuan setiap anggota gereja dengan Allah Tritunggal. Anugerah Sakramen yang telah diterimakan melalui gereja telah mewajibkan setiap orang anggota gereja untuk mengambil bagian secara penuh jasmani dan rohani aktif dan sadar dalam memelihara dan membangun gereja. Dari hasil evaluasi terhadap Sino D4 dan harapan-harapan sentral yang dibangun untuk Sino D5 kita telah menemukan adanya tantangan dan kesulitan umat dan pemimpin fungsionaris pastoral untuk berpartisipasi dalam hidup gereja. Kekurangan pemahaman akan tugas dan tanggung jawab sehingga anggota gereja Hegemoni para pemimpin dan merasa pelayanan dalam gereja merupakan tanggung jawab para pemimpin pastoral Miskomunikasi dan minim koordinasi merupakan beberapa catatan yang perlu kita daur ulang dan refresh pada kesempatan ini. Pengakuan akan kesetaraan setiap pribadi dan upaya memaksimalkan potensi dan talenta yang dimiliki setiap pribadi pada generasinya kiranya membuka hati dan pikiran kita untuk selalu melakukan regenerasi dan kaderisasi partisipasi dalam hidup menggereja dan karya pastoral gereja. Gereja juga perlu memberikan tempat dan kesempatan kepada generasi milenial agar gereja selalu update pada zamannya. Hal ini penting untuk meminimalisir penilaian bahwa gereja kita masih kurang familiar dengan kemajuan IPTEC dan bermedsos. tentu dengan sambil berharap bahwa generasi lama perlu terus selalu membaharui diri sesuai zaman yang sedang berkembang. Misi Halaman 81 Dimensi misioner yang mendalam dari sinode yang kita lakukan ini yakni agar gereja mampu memberikan kesaksian yang lebih baik tentang kabar gembira atau injil sebagai ragi yang siap mewujudkan datangnya kerajaan Allah. Misi ini sejatinya merupakan mision day yang tadi malam sudah disampaikan oleh Bapak Puskup. Ini misi punya Tuhan kita gereja cuma melanjutkan. Kita mengambil bagian dalam misi itu melalui hidup dan karya-karya gereja dengan bingkai Allah Tritunggal. Untuk teman-teman Unio bisa ingat bahan red-red di Labuan Bajo bersama Romo Maksirgus dua tahun lalu tentang misi Yodei ini. Karena itu secara internal misi pertama kita yakni memperdalam dan memperteguh kembali iman dan pemahaman kita tentang gereja. Hal ini dilakukan dengan belajar dan mengenal kembali ajaran-ajaran iman katolik melalui kata kese berkelanjutan atau ongoing formation iman merefresh dan mereinstall pemahaman tentang gereja dengan segala tugas dan tanggung jawab sebagai anggota gereja. Terkait pengetahuan beriman kita perlu kembali ke dasar dan pokok ajaran gereja yang telah tertuang dan tertata rapih dalam kitab suci buku katekesmus kitab hukum kanonik dokumen konsilifatikan kedua tradisi resmi gereja dan ajaran teologi yang diakui magisterium gereja. Hal ini penting untuk menampik dan menangkal umat mudah terjemah dalam ajaran-ajaran yang tak legal berselebaran di medsos dan dunia digital zaman ini. contoh saja ini kami di negara ada umat yang kena baca di internet dia merasa bahwa dia tidak bisa terima komuni selain dari pastor setelah ditanya kenapa ada tulisannya begitu di internet hasilnya setelah mamanya tua kan harus dibawa oleh prodiakon karena tunggu romu tidak bisa terima komuni hanya karena ajaran dari internet masih banyak juga contoh umat seperti itu. Terkait pemahaman tentang gereja kita perlu kembali ke dokumen konsilifatikan kedua empat arti gereja kita juga perlu kembali ke ajaran dogmatik eklesiologi sambil tetap bertumpu pada ajaran resmi gereja tentang gereja hal yang esensial kita juga perlu memaknai gereja secara kontekstual eksistensial maka cara baru hidup menggereja sesuai konteks perlu kita pertimbangkan untuk diperjuangkan dalam konteks gereja lokal dalam konteks lokal hidup menggereja kita dan sesuai dengan evaluasi dan harapan umat dari Prasino D kita dipanggil untuk terus melakukan ongoing formation iman terus mengajarkan pemahaman dan ajaran resmi gereja di era milenial membawa gereja ke ruang publik lewat dialog dan kesaksian hidup menjadikan gereja sebagai bengkel bagi umat yang rusak karena dosa dan derita dan bukan menjadi showroom tempat pamer kemebahan dan kebolehan ini kata-kata dari Prasino D di babakan bila punya pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang iman disertai kesadaran hidup gereja dengan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota gereja maka akan bisa tumbuh rasa cinta untuk memelihara persekutuan aktif berpartisipasi dan mengambil bagian dalam misi ini kita rangkum tiga hal tersebut sekarang disini itulah hakikat dari gereja sinodal yang bangkit dan bergerak bersama ini seperti kesimpulan dari semua tema konsekuensi lain yang akan muncul dari pengenalan dan kesadaran itu yakni iman makin tangguh makin berani bersaksi dan mampu menempatkan diri secara konteks dual konteks budaya setempat dan peradaban dunia universal yang sedang berkembang ini sudah kita kembali ke sinodik 4 rasa cinta dan pengetahuan iman dan hidup gereja yang benar bisa akan membias dalam misi-misi lain yang kita harapkan bersama seperti hidup berkeluarga yang eklesial domestika tadi malam Bapak Uskup sudah bilang keluarga bahagia gereja bahagia keluarga sehat gereja sehat maka komisi keluarga memang modal terkuat untuk gereja kita makin sukses siapa? Romadiyanto Harun biar kepalanya semakin pelontos yang penting keluarga makin bahagia saya pernah tanya kenapa rambut makin rontok karena banyak memikirkan keluarga yang perlu diselamatkan nah itu baru misionaris sejati tapi jangan sampai kepala nanti habis rambutnya bukan misionaris sejati lagi tapi misionaris cilik seperti baru lahir mencintai alam sebagai anugerah Tuhan ekologis dan berani serta bijak bermedsos penutup ini kesimpulan dari bahan refleksi ini apa yang telah kami rumuskan dalam refleksi kritis tema Sinode 5 ini merupakan sebuah upaya kristalisasi bahan-bahan yang telah diperoleh dan dirumuskan dari proses dan tahapan Sinode yang telah kita lalui bersama hampir satu tahun maksud dari upaya seperti ini yakni memudahkan kita untuk tetap fokus dan terarah pada apa yang sudah kita geluti dan rumuskan bersama umat sebagai narasumber terutama Sinode 5 kita ini juga agar kita tetap memerhatikan konektivitas dan kesinambungan antara apa yang telah kita evolusikan dari Sinode 4 dan yang telah kita taburkan dalam impian atau harapan untuk Sinode 5 tentu refleksi kritis ini tak menjangkau dan menampung semua yang telah kita gemuli bersama dalam perjalanan bersama menuju puncak Sinode 5 namun setidaknya bahan ini penting sebagai acuan untuk membantu memperdalam pemikiran pergulatan dan refleksi bersama kita selama Sinode 5 ini berlangsung terakhir Monsignor Datus waktu kita munas Unio dan pertemuan pengurus Unindo menyampaikan hal ini kepada kita para Romo para Romo kamu sering di Poroki berbicara tentang children helping children tapi saya mau mengatakan juga Bapak jangan lupa priest helping priest dan disini saya mau mengatakan priest helping priest priest helping people people helping people people helping priest selamat berdiskusi terima kasih terima kasih untuk Romo Pedus dan Romo emang terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.